Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga Sobat Berdek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat Kali ini Ki Bledek mau membahas tentang beberapa weton dari wanita yang diprediksi oleh primbon Jawa kuno atau ilmu titen para leluhur Jawa itu wanita tersebut memiliki suatu keistimewaan dan resekinya itu sangat luas sehingga bisa membantu mengangkat perekonomian keluarganya jika dia menikah weton apa saja itu disimak nanti dari awal sampai akhir siapa tahu ada weton-weton dari Sobat Berdek namun sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa yang belum subscribe, di subscribe dulu lalu di like, di komen, di share ke teman-teman jangan lupa tombol loncengnya juga dibunyikan oke kita langsung masuk ke pembahasan di primbon atau di ilmu titen para leluhur Jawa itu menitene ada beberapa weton dari wanita yang memang diprediksi dia termasuk wanita yang istimewa dan resekinya luas ya, seluas samudera lah ini kiblitek bacakan sekitar ada 4 ada 4 weton teratas wanita yang diprediksi sangat istimewa dan resekinya luas bisa membantu perekonomian dari keluarganya oke yang pertama ada Minggu Legi Minggu Legi itu Neptunya 10 ini wanita dengan weton Minggu Legi ini diprediksi dia itu pandai dalam membaca situasi jadi situasinya itu menguntungkan atau tidak menguntungkan situasinya berbahaya atau aman dia pandai melihat situasi jadi dia bisa atau pandai dalam berinvestasi ya jadi pengelolaan keuangan dan berinvestasi dia pandai melihat untuk mengaturnya bagaimana dia pandai jadi untuk keuangan keluarga insya Allah itu aman karena weton-weton dari Minggu Legi ini wanitanya itu memang pandai mengatur keuangan dia juga memahami batasan-batasan yang terhadap suaminya jadi dia tidak langsung lunjak atau tidak langsung apa nama merasa hebat dan sebagainya di hadapan suaminya tidak dia tahu batasannya seorang istri itu bagaimana dia tahu dia juga memiliki beberapa planning atau rencana-rencana cadangan jadi wanita-wanita Minggu Legi ini memiliki banyak sekali planning ya atau rencana jadi jika rencana ini ternyata tidak berhasil maka dia bisa memakai rencana yang lainnya jadi dia selalu menyediakan payung sebelum hujan jadi dia menyediakan rencana-rencana cadangan yang kedua ada Senin Legi Senin Legi itu neptunya sembilan wanita-wanita yang memiliki weton Senin Legi ini dia itu memiliki prinsip yang teguh memiliki ambisi yang besar namun dia juga gampang mudah bersosialisasi ya dia mudah bersosialisasi maka dari itu dia memiliki wawasan yang sangat luas jadi dia memiliki jaringan jaringan yang luas sehingga dia jika berbisnis itu akan sangat mudah karena dia memiliki jaringan yang luas teman-teman yang banyak karena dia pandai untuk bersosialisasi dia juga memahami tentang situasi sama semacam Minggu Legi wanita dari Senin Legi ini juga pandai membaca situasi kondisi ya aman atau tidak menguntungkan atau tidak dia pandai membacanya jadi dia juga untuk berinvestasi atau pengaturan keuangannya untuk berdagang atau berbisnis dia sangat pandai lah sangat memahami jadi ini bisa membantu perekonomian dari keluarganya yang berikutnya yang ketiga ada Kamis Kliwon Kamis Kliwon itu neptunya 16 wanita-wanita Kamis Kliwon ini dia memiliki keistimewaan dia pandai dalam menabung jadi dia uang seumpamanya dia dapat dari suaminya atau dia dapat dari hasil bisnisnya dia sangat pandai dalam menabung atau mengelola keuangan tersebut dia juga pintar berbisnis jadi dia tidak hanya mengandalkan pemberian dari suaminya ya karena dia sebagai istri juga dia bisa berbisnis baik kalau sekarang mungkin jamannya bisnis online atau semacamnya dia sangat pandai dia juga cerdas dalam melihat peluang jadi peluang bisnis apa yang saat ini sedang booming peluang bisnis apa yang bisa menguntungkan wanita-wanita Kamis Kliwon ini sangat pandai melihat peluang tersebut karena dia memang benar-benar wanita yang cerdas ya jadi Kamis Kliwon ini di samping dia pandai menabung dan mengatur keuangan dia pandai berbisnis karena dia pandai melihat peluang peluang bisnis apa yang sedang booming terus yang terakhir yang keempat itu ada Kamis Wage Kamis Wage memiliki neptu 12 wanita-wanita Kamis Wage ini dia memiliki keistimewaan dia sebagai perencana yang handal dia bisa merencanakan sesuatu dari awal hingga akhirnya bagaimana dia pintar untuk membuat suatu rencana jadi rencana dalam bisnis atau rencana dalam hal lain dia sangat menguasai sangat handal ya jadi kalau berbisnis dia akan merencanakan dahulu awalnya bagaimana nanti penjualan dan sebagainya bagaimana nanti akhirnya yaitu pendapatan atau semacamnya itu bagaimana dia sudah bisa mengetahuinya dia juga mempunyai suatu pendirian yang sangat kuat pendiriannya kuat dia teguh dia kalau sudah memiliki sesuatu keinginan dia biasanya konsisten konsisten dalam apa yang dia inginkan dia konsisten untuk menjalaninya disamping itu dia juga apa namanya pandai lah dalam menyelesaikan sesuatu jadi suatu masalah bukannya dia akan menghindar dia akan menyelesaikannya dengan baik dia juga sebagai seorang visioner jadi tidak heran karena seorang visioner pasti dia bisa merencanakan sesuatu karena dia perencana yang endal tidak heran juga dia sebagai visioner itu adalah keempat wanita-wanita yang paling beruntung teratas ya empat teratas yang paling beruntung dan memiliki rezeki yang seluas samudera yang akan bisa membantu perekonomian dari keluarganya jadi dia bisa membantu suaminya dalam hal ekonomi dalam hal ekonomi disini juga yang penting ada catatan kakinya dia tidak dalam artian nanti perpasangannya tidak terjatuh di selawai maupun di wakil pahing mungkin itu saja tapi sebenarnya jika jatuh di selawai atau wakil pahing juga masih bisa di netralisir ada jalan keluarnya oke sobat mitik mungkin itu adalah empat keton dari wanita yang termasuk sangat istimewa dan wanita yang sangat beruntung teratas empat teratas wanita yang sangat beruntung karena rezekinya seluas samudera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam semangat salam rahayu